Nah, kalau setelah ini nggak diperbaiki, viralkan lagi, nanti biar diperbaiki lagi. Ya, kita ke informasi selanjutnya, saudara. Usai lebaran, harga bahan pokok ini masih tinggi. Di Ngawi, Jawa Timur, harga bawang merah naik hampir 100%. Selain bawang, harga telur ini juga mengalami kenaikan. Harga sejumlah bahan pokok tak kunjung turun meski lebaran sudah usai. Di pasar tradisional Ngawi, harga bawang merah justru kian meroket. Harga bawang merah naik dari Rp25.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Selain bawang merah, kenaikan harga juga terjadi pada komunitas daging ayam, telur ayam, dan gula pasir. Nah, itu galang merah sama galang putih. Terus sekarang itu nganggung gula putih. Gula putih. Yang kemarin galang merah itu Rp25.000, sekarang Rp45.000. Yang galang putih kemarin Rp26.000, sekarang Rp2.000. Yang galang putih kemarin Rp14.000, sekarang Rp40.000. Kalau telur, mbak? Kalau telur, dia mengalami kenaikan. Yang kemarin Rp26.000, sekarang Rp2.000. Di pasar Santa, Jakarta Selatan, harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Harga bawang merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kalau seperti bawang, telur, terus bawang merah, bawang putih, bawang bombay, itu lagi pada mahal, pada lagi naik semuanya. Ya mungkin ada di pemasoknya kan telat pengiriman atau permainan orang dagang juga sih, nggak tahu juga. Karena kan dalam faktor suasana lebaran. Selain bawang merah dan bawang putih, harga telur juga mengalami kenaikan. Sementara harga berbagai jenis cabai justru turun usai lebaran. Dirgo Suyono dan Rizka Dior melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur dan Jakarta. Terima kasih.